Nah, di video kali ini saya bakal nge-share 5 produk murah yang bukan dari dunia mountain biking, tapi worth it nih kita gunakan untuk mountain biking. Nah, yang pertama ada ember nih, ya betul ember yang buat nampung air. Nah, ember ini jika kita kasih sedikit sentuhan kreatif, maka dia bisa berubah menjadi mudguard atau penahan lumpur, dan bisa juga kita bikin menjadi downtube protector atau chainstay protector. Cukup layak dengan harga 8.000 rupiah. Nah, di nomor 2 ada sticker clear vinyl nih, atau sticker bening. Nah, kalau kemarin saya bikin frame protector dari sticker 3M, nah ini versi yang lebih murah nih, dan lebih mudah didapat. Dan caranya cukup gampang, tinggal dipotong aja nih, sesuai keinginan, dan tinggal kita taruh di tempat-tempat yang sering mengalami gesekan, seperti ini. Dan ini. Dan ini. Nah, di nomor 3 ada running bell nih, atau waist bag, yang sering dipakai sama para pelari. Nah, karena di frame saya tidak ada tempat untuk bottle cage, dan meras juga bawa hidro bag untuk goes di sekitar-sekitar rumah, maka saya sering menggunakan ini. Nah, walaupun kecil, dia bisa memuat cukup banyak muatan nih, seperti HP dan botol minum seperti ini. Dan kerennya lagi, dia nggak goyang waktu kita lagi belusukan. Mantap benar deh, dengan harga 35.000. Nah, di nomor 4 ada sepatu skate. Saya pribadi udah lama nih, menggunakan sepatu skate ini. Nah, waktu saya hobi skateboard, saya bisa memutar papan nih, dengan sepatu skate ini. Nah, buat MTB pasti lebih nge-grip lagi nih. Nah, karena di pedalnya ada bolt atau baut sebagai penahan. Jadi kita tidak mudah terpreset nih, di atas pedal. Nah, di nomor 5 ada si hijau nih, pelumas segala macam benda. Dari awal punya MTB, sampai sekarang, saya selalu pakai ini nih, untuk melumasi rantai saya. Dan bisa dilihat sendiri nih, hasilnya. Rantainya bersih, kilat, tanpa karat, sampai sekarang. Nah, cara pakainya cukup gampang kok. Tinggal diolesi saja di setiap sambungan rantainya. Dan jangan lupa nih, dilap kembali sisa-sisa minyaknya, agar debunya tidak menempel terlalu banyak. Nah, sekian dulu nih, sharing barang murah kali ini. Semoga aja bisa mengurangi pengeluaran kawan kawes di rumah. Dan akhir kata, terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.